Hari ini kita akan bikin alat mahal, tapi pakai bahan seadanya. Jadi, alat ini nantinya bisa membantu kita dalam pekerjaan dekorasi atau renovasi rumah. Pertama, siapkan pipa paralon yang dilembarkan. Cari aja yang tebal, beri lem, lalu tumpuk dua kayak gini. Setelah itu, di lem lagi membentuk huruf L. Agar lebih kuat, pojokannya beri potongan segitiga siku, dan rekatkan lagi pakai lem. Kemudian, siapkan mur kecil yang bisa masuk ke tripod HP. Diameter terkecil dari hexagon pada mur ini, yaitu diameter 10 mm. Jadi, dudukan pipa paralon ini akan kita lubangi dengan bord diameter 10 mm. Pasang mur pada baut sebagai pegangan, lalu mur ini kita panaskan. Kalau nggak ada headgun, pakai api kompor juga bisa. Setelah panas, masukkan mur secara paksa, biar mur masuk ke lubang dan tak bisa keluar lagi. Pada sisi sebelahnya, lubangi lagi sehingga sebuah baut M6 bisa masuk ke sini. Berikutnya, siapkan bandulot dan pipa VVC setengah ins, serta pipa yang dilembarkan sedikit saja. Lalu garisi dengan jangka membentuk lingkaran diameter 20 mm. Pada tengah lingkaran, beri lubang diameter 10 mm, jadi lubang tersebut dibaut ke bandulot. Nah, garis lingkaran berdiameter 20 mm tadi, kita gunting saja dan amplas biar rapi. Sampai pipa VVC setengah ins, bisa masuk. Kalau sudah masuk, kita lem saja. Bagian belakang pipa VVC ini, kita panaskan. Kalau sudah panas, kemudian akan kita gepengkan. Sehingga bentuknya jadi kayak gini. Pada gepengannya, lubangi pakai bord diameter 7 mm, dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Berikutnya, siapkan lagi pipa lembaran dengan ukuran berbeda. Diberi lem dan ditumpuk 2 kayak tadi. Dan ini mau saya siapkan bearing dengan ukuran 6 x 22 x 7. Kada pipa lembaran ini, saya lubangi seukuran diameter bearing pakai matabor pagoda. Nah, ini lubangnya sudah jadi. Dan bearing harus masuk secara sesak, jangan sampai longgar. Setelah itu, di sini kita beri titik untuk dilubangi. Yang rencananya, akan kita masuki baut hexagon M6. Jadi lubangi saja dengan ukuran diameter baut tersebut. Masukkan baut di sini, dan kepala bautnya dikasih bubuk VVC, lalu diberi lem. Ini dijamin kuat, tidak akan muter lagi. Sekarang siapkan lagi modul laser red line, tempat baterai, dan pipa lembaran sebagai dudukan. Kemudian ada lagi pipa lembaran kecil yang ditempel di sini pakai lem. Dan dilubangi supaya modul laser bisa masuk ke sini. Dan satu lagi lubang kecil di sini sebagai jalur masuknya kabel. Pasang modul laser di sini, dan tempat baterai di belakangnya. Kabel dari modul laser, dan tempat baterai dimasukkan di tengah-tengahnya. Dan ini sudah saya siapkan lagi saklar kecil 2 pin. Kabel merah dari modul laser, dan tempat baterai disambungkan ke saklar. Sedangkan kabel hitamnya langsung disambungkan. Sebuah dudukan yang ada bearingnya, tempel di sini pakai lem. Dan seperti biasa, diberi segitiga siku supaya lebih kokoh. Saklarnya juga ditempelkan pakai lem tepat di bawah dudukan yang ada tempat baterainya. Sekarang kita pasang 2 buah baterai A2 untuk menyalakan modul laser ini. Proses pembuatan selesai. Sekarang lanjut ke perakitan. Di sini saya menggunakan tripod HP sebagai penyangganya. Dan dudukan yang pertama kita buat tadi dipasang pada baut tripod HP. Rangkaian kedua kita pasang dengan menggunakan mur baut. Tengah-tengahnya dikasih ring dulu ya, supaya antar dudukan tidak langsung bergesekan. Nah, ini bandulot yang ada pipa PVC setengah inch-nya. Akan kita pasang juga. Gunakan mur kupu-kupu untuk memasangnya. Agar mudah saat penyetelan atau kalibrasi. Kira-kira beginilah wujud alat yang kita maksud, Pak. Yang saya namai sebagai laser auto leveling. Dari bahan-bahan sederhana. Sebelum alat ini digunakan, kita kalibrasi dulu, Pak. Sebagai basic atau patokan kelurusan. Karena tidak ada water pass, jadi kali ini mau saya kalibrasi pakai selang ukur aja. Level air pertama, yang sebelah kiri kita tandai pakai spidol. Lanjut ke level air yang ada di sebelah kanan. Dan ditandai pakai spidol juga. Nah, sekarang udah kita dapatkan dua patokan garis yang dijamin lurus. Berikutnya, nyalakan laser auto leveling yang udah kita buat. Kemudian setting kelurusan garis laser ke patokan dua garis yang ada di tembok. Cara mensejajarkan garis laser, cukup lenggarkan mur kupu-kupu dan geser-geser bandulot sampai ketemu posisi garis laser yang sejajar. Kalau sudah sejajar, kunci bandulot dengan mengencangkan mur kupu-kupunya. Sekarang, garis laser pada alat ini akan lurus dengan sendirinya. Meski bandulot digoyang-goyangkan, garis laser akan kembali ke posisi semula. Alat ini banyak sekali kegunaannya. Bisa pasang wallpaper atau wall panel di dinding. Bisa juga untuk memasang rak atau ambalan dinding, frame atau figura, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan alat ini, kita tidak usah repot lagi mencari kelurusan dalam memasang dekorasi-dekorasi dinding. Seperti halnya, saya terbantu sekali dengan adanya alat ini dalam pemasangan silver play button di dinding.